Intro Kemudian kemampuan otak manusia untuk dapat mendengarkan dan mengerti suatu pembicaraan adalah 600 kata per menit Sementara kecepatan orang untuk berbicara ini berkisar 100 sampai 140 kata per menit Ya kalau kita lihat dari selisih kapasitasnya tentunya kayaknya mudah ya untuk bisa mendengarkan pesan yang disampaikan oleh orang lain Tapi itu kalau sumber suaranya hanya satu Tapi coba kita dengarkan apa yang ada di sekitar kita Ya ada suara musik mungkin kemudian ada suara orang lain berbicara ada suara jam dan sebagainya Tentunya kalau diakumulasikan ini akan melampaui kemampuan berpikir atau kemampuan mendengar manusia Kemudian tentunya noise juga ini harus kita perhatikan ya Jadi hal lain yang menyebabkan kita sulit mendengarkan adalah adanya suara lain selain pesan yang disampaikan Seperti kebisingan, lalu lintas, suara musik yang keras termasuk juga adanya gangguan psikologis yang dapat menyebabkan penerima pesan sulit atau salah menerima pesan Kemudian seringkali juga setiap pendengar tidak menerima pesan yang sama Saat dua orang atau lebih mendengarkan suatu pembicaraan Kita berpikir bahwa mereka akan menerima pesan yang sama Kenyatanya tidak demikian Kenapa? Karena faktor psikologis yang berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lain Kemudian status sosial, latar belakang, budaya, kepentingan pribadi yang berbeda Dapat membiaskan informasi atau data yang didengar menjadi pesan atau informasi yang berbeda-beda Ada beberapa kebiasaan buruk dalam proses mendengarkan Yang pertama ada pseudolstening Ini menunjukkan kepalsuan Orang yang melakukan kebiasaan ini seolah-olah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara Mereka menganggup setuju, menatap pada pandangan pembicara bahkan tersenyum Dan memberikan jawaban pada pembicara seolah mereka memahami apa yang disampaikan oleh pembicara Padahal semua itu palsu dan muka manis semata Ya pada hakikatnya mereka sama sekali tidak setuju dan tidak mau melakukan sesuatu sebagaimana disampaikan oleh pembicara Kemudian yang kedua ada stage hogging Hanya tertarik pada ide dan konsep pemikiran diri sendiri Dan tidak peduli pada apa yang disampaikan oleh pembicara Tipe pendengar seperti ini memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara Hanya agar mereka dapat menarik nafas sejenak Dan setelah itu mereka berbicara atau menyampaikan apa yang ada dalam konsep berpikirnya Ada lagi yang namakan dengan selective listening Hanya memberikan respon terhadap apa yang menjadi perhatiannya Dan mengabaikan yang lain Dalam kasus seperti ini pembicara seolah-olah berbicara pada tembok Jika tidak ada topik yang menjadi perhatian si pendengar Jadi dia milih-milih kira-kira informasi mana yang akan dia dengar Ada lagi feeling in gaps Orang dengan tipe seperti ini mendengarkan sedikit Selanjutnya merekayasa informasinya sendiri berdasarkan konsep yang ada pada dirinya Orang seperti ini dapat memberikan kesan bahwa mereka tahu segalanya Padahal informasi yang disampaikan lebih lanjut kemungkinan besar sudah tidak benar lagi Kemudian insulated listening Kebiasaan ini hampir merupakan kebalikan dari kebiasaan selective listening Yang mana orang yang memiliki kebiasaan ini Jika mendapatkan topik yang tidak menarik baginya Maka ia cenderung untuk tidak mendengarkan keseluruhan informasi yang disampaikan Seperti orang yang penakut ketika dia mendengar ada cerita hantu Maka dia lebih baik tidak mendengarkan keseluruhan dari cerita tersebut Ada lagi defensive listening Orang yang tidak percaya diri atau mereka yang merasa tidak aman Cenderung menyampaikan komentar-komentar menyerang Untuk mempertahankan dirinya Komentar yang menyerang Orang dengan kebiasaan seperti ini cenderung menghindari kenyataan Bahwa mereka merasa tidak aman dengan mengalihkannya kepada orang lain Dan yang terakhir ada ambusing Orang dan kebiasaan ini akan mendengarkan pembicara secara sesama Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipergunakan Olehnya untuk dapat menyerang kembali Apa yang disampaikan oleh si pembicara Kebiasaan ini juga merupakan bentuk strategi mempertahankan diri Jadi hati-hati dengan orang ini Karena tipe ini dia mendengarkan hanya untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan dari lawan bicaranya Oke kemudian kita masuk dalam mendengarkan dan berempati Empati berarti memahami orang lain dengan sangat baik Sehingga Anda merasa seperti dirinya Baik pikiran dan juga perasaannya Dan ketika kita mendengarkan dan berempati kepada orang lain Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan memahami orang lain Orang akan senang dengan Anda dan lebih terbuka Tapi jika Anda salah mengerti Orang yang mengajak bicara dapat dengan seketika mengoreksi Sehingga Anda dapat belajar lebih banyak tentang orang Tapi jika Anda ingin pembicaraan Anda lebih fokus dan lebih menyenangkan Maka arahkan percakapan ke arah topik yang bersebut emosional Ya tentang perasaan Karena aman untuk berbicara tentang masalah yang mendalam Orang yang berbicara dapat menyatakan perasaannya dan mengeksplorasi dirinya terkait dengan emosi yang terdalam Ini akibatnya kalau kita sudah masuk ke dalam ranah pembicaraan yang melibatkan emosi Hal ini dapat mengurangi kejengkelan kita pada orang lain Sebab kita memahaminya Ingat ya Dengan memahami artinya kita dapat memaafkan Mungkin hal ini bahkan dapat mengurangi prasangka Atau asumsi negatif tentang orang lain Sebab kita menyadari bahwa kita harus mengetahui bagaimana sesungguhnya orang tersebut Empati pastinya dapat mendorong persahabatan yang lebih berarti Karena lebih menolong dan juga bisa lebih dekat Kemudian bagaimana sih langkah-langkah untuk berlatih Supaya kita bisa lebih berempati Langkah yang pertama tentunya Belajarlah menjadi seorang pendengar aktif yang baik Jadi untuk ini kita harus benar-benar ingin tahu tentang orang lain Kemudian hindarilah penghalang yang sering mengganggu proses mendengarkan Seperti ketika mendengarkan Kita sering terjebak pada proses membandingkan diri Anda dengan si pembicara Contoh Pinter mana manajeng orang Halus mana manajeng orang Kemudian yang kedua Berusaha mengira-ngira apa yang sebenarnya dipikirkan orang yang sedang bicara Jadi Nentong inilah Jangan apa Jangan ketika orang lain bicara ya Jangan mendebak-lebak kira-kira setelah ini dia ngomong apa Setelah ini dia ngomong apa Karena ini akan mengganggu Dalam proses mendengarkan itu sendiri Kemudian seringkali juga Ketika kita mendengar otak kita malah merencanakan cerita atau argumentasi apa yang selanjutnya akan diberikan Atau mungkin juga kita melakukan filtering Atau melakukan penyaringan sedemikian rupa Sehingga orang hanya mendengar topik tertentu atau tidak mendengarkan hal-hal yang kritis Bisa jadi juga ketika mendengarkan kita malah menghakimi suatu statement Jadi kita canawan ah terpenting Ah kekanak-kanakan etama Ah gelo etama Oke Atau mungkin juga ketika mendengarkan kita terjebak pada lamunan kita sendiri Jadi ini beberapa poin yang harus kita hindari ketika kita melakukan proses mendengarkan Kemudian bisa jadi malah kita mengingat-ingat pengalaman pribadi kita sendiri Sehingga tidak memperhatikan orang yang sedang berbicara Kadang ketika mendengar kita juga sibuk merencanakan saran yang akan diberikan Jauh sebelum orang yang sedang bicara itu akan menyelesaikan ceritanya Mungkin juga kita menganggap setiap percakapan adalah depat intelektual Yang tujuannya untuk menundukkan musuh Jadi mendengar atau ketika kita berbicara pada orang lain Tidak semuanya itu adalah debat Ada kalanya kita cukup diam dan mendengarkan Kemudian percaya bahwa Anda selalu benar Sehingga tidak perlu mendengarkan Ini bahaya ya teman-teman ya Tidak selamanya apa yang Anda pikirkan itu adalah kebenaran yang mutlak Jadi tidak ada salahnya juga kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain Mungkin juga kita cepat-cepat mengubah topik bicaraan Atau mentertawakannya jika topik menjadi lebih serius Ya ini juga harus kita hindari ya Mengalihkan pembicaraan Atau ya mungkin ketika kita males pada saat mendengarkan Kita berusaha dalam tanda kutip berdamai ya Dengan otomatis mengiakan segalanya Heulah maneh benar Heulah kamu hebat dan sebagainya Jadi itu ya teman-teman Kadang-kadang kita terjebak dalam kondisi-kondisi seperti itu Ketika kita sedang mendengarkan orang lain berbicara Faktanya tidak mudah untuk mendengarkan dengan aktif sepanjang waktu Kemudian konsentrasi kita bertahan hanya 15-20 menit Dan setelah itu perhatian kita terpecah Tetapi pendengar yang baik akan segera kembali ke jalur semula Dan bertanya jika ada hal-hal yang kurang jelas Yang terpenting kita harus menjaga dari prasangka pendapat yang close-minded Defensis dan juga takut salah Yang biasanya justru menghalangi kita dari mendengarkan apa yang dikatakan Kita juga harus memperhatikan ekspresi wajah dan gerak tubuh dari orang yang bercerita Karena pesan tidak hanya kita dengar dari verbal Bisa juga pesan tersebut diperkuat oleh bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah Kemudian Bagaimana memahami apa yang terlibat dalam memberi respon yang empatik Pendengar yang baik harus memberi respon agar pembicara mengetahui bahwa dia dipahami Anda tidak harus sempurna tetapi semakin akurat akan semakin baik Pendengar yang baik akan fokus pada perasaan pembicara bukan pada keadaan atau tindakannya Misalnya ketika bicara tentang seorang yang baru saja ditinggal oleh kekasihnya Jangan sekali-kali Anda menanyakan apa yang sudah dikatakan Atau sejak kapan kamu curiga ini akan terjadi Karena ini akan semakin memperdalam ya luka hatinya Oke sebaiknya kita perhatikan dan refleksikan perasaannya seperti ini Ini benar-benar menyakitkan ya Atau kamu pasti merasa ditinggalkan dan kehilangan Jadi seolah-olah bahwa masalah dia finish pada kondisi tersebut Sehingga dia tidak perlu untuk memikirkannya lagi Kemudian juga fokus pada perasaan ini mendorong pembicaraan untuk menyelidiki inti masalahnya Ketika kita memiliki masalah kita harus membahas dan menangani perasaan kita dulu Sebelum kita berkonsentrasi pada memecahkan permasalahan Kadang-kadang mendengar ini akan terlalu dalam ya Masuk ke dalam hati kita Makanya kita kendalikan dulu perasaan dalam diri kitanya dulu ya Sebelum kita menangani perasaan orang lain Jangan-jangan kita yang lebih sedih ya Malah kita yang nangis Sementara orang yang bicara sama kita yang curhatnya Ini dia tidak apa-apa ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!